Hai guys, it's Princess Dahlia and this is my other video Kalo minggu lalu aku udah sharing tentang self-love Hari ini gak terlalu beda jauh Kayak termasuk dalam satu bagiannya I think Intinya hari ini kita akan ngobrol tentang self-care Tapi tenang aja, self-care ini gak yang tentang kayak mini-pedi Terus digital, relaxing, and trulala Ini lebih ke self-care yang bener-bener ngerawat diri dari dalam Ini kalo misalnya kalian cowok juga, so okay nonton ini Karena ini universal That's why aku bilang self-care ini masih berhubungan sama self-love yang minggu lalu Karena ketika kita mau belajar untuk mencintai diri kita Kita otomatis harus bisa ngerawat diri kita Kita harus tau what should I do with myself Gimana cara manage feeling, dan segala macem Jadi hari ini aku bakal share beberapa tips yang singkat, amin Supaya mental health kita lebih terawat juga So, that's where we started Jadi yang pertama adalah jangan terlalu banyak interaksi atau terlalu deket sama orang yang toxic Ngerti ya maksudku? Orang yang toxic tuh kayak gimana sih? Kalo menurutku, mereka itu orang-orang yang kata-katanya tuh gak membangun Jadi jika mereka ngomong pasti mereka itu hal yang jelek-jelek lah diomongin Terus kayak gak bikin kita semangat Misalkan ada suatu hal, tantangan gitu Ada masalah A Si orang ini pasti yang udah ngeluh Dan kayak Apaan sih nih? Susah banget apa gimana segala macem A ribet segala macem Pokoknya bawaannya Omongan dia tuh udah negatif gitu loh Kan hal kayak gitu gak bisa bangun semangat ya Terus juga kalian pernah gak sih ketemu sama orang yang Dia tuh suka komen Tapi ketika di komenin balik Dia gak suka Dia gak bisa terima Nah orang-orang kayak gitu juga kita harus bisa lebih berhati-hati Terus pokoknya orang-orang yang suka buat orang lain tuh underestimate lah Contoh nih aku misalkan mau jalanin bisnis Terus aku punya temen Nih orang itu udah underestimate aku Dia bilang kayak kayaknya gak bakal maju deh Kayaknya gak bakal bisa Pasti adalah kendala kayak gini-gini segala macem Padahal kan sebenernya gak boleh kayak gitu Gimanapun harus support kan Aku gak bilang kalo kita harus musuhin atau ngejauhin Orang-orang itu enggak Cuman lebih jaga jarak gitu Jangan terlalu banyak berinteraksi Karena kalo misalnya kita terlalu sering ngobrol sama mereka Kita terlalu deket sama mereka Otomatis ketika omongan mereka negatif Badan kita juga jadi negatif gitu loh Misalkan yang tadi underestimate Mereka bikin kita down Otomatis ya kita beneran down gitu Kita yang kayak Apa bener ya gak bisa segala macem gitu The next one Don't let people who do so little thing for you Control so much of your feeling or your thought Ngerti ya maksudnya Langsung aja contohnya ya Ini I'm going to talk about bullying Biasanya orang-orang yang ngebully itu Contoh aja ada kakak kelas ngebully kalian Sebenernya kalian tuh gak usah terlalu diambil hati Kalian gak usah terlalu diambil pikiran Karena ya apa gitu loh Maksudnya kakak kelasmu itu gak kenal kamu banget Kamu juga gak kenal dia Terus dia juga gak ada dampak Gak ada hubungan apa-apa sama kamu gitu loh Jadi ketika mereka ngejudge kamu atau gimana Gak usah terlalu diambil hati Sampai kamu kepikiran Terus sampai perasaanmu tuh bisa down gitu Itu kalau bisa jangan Karena kita cuma wasting time gitu Dan inget aja Dalam dunia ini Pasti ada orang yang suka sama kita Pasti ada orang yang gak suka sama kita Kita mau berbuat sebaiknya gimana pun Kita mau buat sesuatu dengan perfect atau gimana Pasti ada aja haters Pasti ada aja orang yang bakal beda pendapat Beda pandangan gitu loh sama kita Dirimu, nilaimu itu semua diukur dari dirimu sendiri Saran oke boleh didengar Tapi jangan sampai itu jadiin kalian hubungan pikiran atau segala macem Saran itu harus difilter Gak bisa dari semua orang Cuma orang-orang deket Orang-orang yang kenal kalian Yang bisa kalian pertimbangkan pendapatnya Tapi kalau menurutku Orang-orang yang gak terlalu deket sama kalian Orang-orang yang gak kenal sama kalian Jangan semua mentah-mentah kalian terima Dan bikin diri kalian sendiri itu down Kayak gitu ya Terus juga contoh kayak di sosmed gitu Sosmed itu halaman kalian Itu akun-akun kalian Jadi kalian bisa post totally whatever you want Gak usah mikirin orang Ada yang suka kayak Ada yang komen jelek kayak Ada yang bagus segala macem Kita sama-sama belajar Untuk jangan ketergantungan sama yang namanya popularitas Ketika kita gak kepingin show up Pasti bisa deh Kita gak terlalu mikirin mendapat orang Kedengeran suara burung ya And then Kalau misalkan sekarang kalian lagi ngalamin sesuatu Yang mungkin bagi kalian itu Hal yang sedih Hal yang berat Sebala macem Jangan tanya ke diri kita Kenapa sih hal ini terjadi sama hidupku gitu Tapi kita harus bisa belajar Untuk nanya Apa ya Yang bisa aku pelajarin Dari kejadian ini Ini juga berlaku untuk Segala kegiatan sih menurutku ya Anggap nih kita naik mobil Terus tiba-tiba di jalan Baik kita bocor Jangan tanya kayak Aduh kenapa sih hari ini shell banget Kenapa sih hari ini Mobil tuh harus bocor segala macam Tapi coba ganti pertanyaan itu dengan Apa yang bisa aku pelajari dari hal ini Oh berarti aku harus bisa belajar sebelum berangkat kemana-mana Aku harus ngecek kendaraanku nih Itu hal simpel gitu Dan itu bisa kalian praktekan Ke segala kegiatan apapun yang terjadi Karena dengan ubah mindset ini Ubah cara kita bertanya ke diri kita Itu juga bisa mempengaruhi respon hati kita Kalau misalnya kita nanya Kenapa sih hal ini terjadi Otomatis kita tuh jadi kayak ngeluh Kita jadi all down Kita jadi tambah Mengasihani diri sendiri gitu loh Tapi kalau misalnya kita mikirnya What is this teaching me? Itu buat diri kita bisa lebih upgrade Kita bisa jadi orang yang dewasa juga And then, and then, and then Unfold anyone di sosmed Yang gak bawa hal positif ke kamu Gak bawa inspirasi dan informasi Ini juga pengalaman pribadiku ya Pokoknya awalnya aku nge-follow satu akun Karena aku liat foto-fotonya dia bagus-bagus gitu kan Maksudnya estetik segala macam Terus makin lama-makin lama Aku gak tau ya apakah akun ini ganti kepemilikan Apa gimana Pokoknya kok tiba-tiba dia tuh pasang quotes-quotes yang Gak bikin aku happy, gak membangun positive vibes gitu Aku gak suka kayak gitu Aku gak kepengen membiasakan diriku dengan quotes-quotes yang galau That's why, yaudah aku unfold aja itu akun Karena aku gak mau liat-liat posan dari dia It's okay, kalian tau yang terbaik untuk diri kalian Kalau ada temen atau akun yang tidak membangun kalian Tidak memberikan dampak positif ke kalian Mendingan di unfold aja The last one It's such a little reminder sih ya Jadi kita harus inget kita itu gak diukur dari keterbatasan kita Tapi kita diukur dari kemampuan kita Seberapa sering sih kamu lebih fokus ke hal yang gak kamu bisa Dibandingkan ke hal yang kamu bisa Oke bagus untuk liat hal yang gak bisa Jadi kamu bisa upgrade diri Tapi kalau misalkan kamu liat hal yang gak bisa ini Bikin kamu jadi Ah yaudah lah aku emang orangnya kayak gini Ah yaudah lah aku emang orangnya gak bisa bangun pagi segala macam Ya kan itu gak baik juga ya Jadi coba belajar untuk lihat potensimu Misalkan ketika kamu ditunjuk untuk megang suatu jabatan Pasti kebanyakan orang mikir Aduh aku belum bisa ngomong sama orang banyak nih Aduh aku belum bisa ngatur waktuku biar kerjanya bagus segala macam gitu Tapi daripada liatin hal-hal yang gak kalian bisa Coba deh liat Oh iya aku punya potensi aku orangnya tekun Aku bisa ngehandle kerjaan dengan rapi Apa segala macam Jika kalian fokus ke potensi kalian Itu bakal bikin ada suatu keberanian untuk ambil tanggung jawab itu Dan tentunya hal ini bikin kalian lebih pede juga Begitu deh intinya Jadi guys Itu aja sharing-sharing dari aku Aku berharap semoga apa yang aku bilang Itu bisa menjadi reminder buat kalian Dan sekarang ataupun nanti di masa depan Jadi misalkan besok nih kalian gak pede Terus kalian keinget omonganku Oh iya aku harus kayak gini Jadi kalian lebih pede gitu ya Ya intinya ayo kita semua bisa belajar Untuk punya habit yang baik Untuk punya mindset yang positif Kita harus bisa menjadikan diri kita ini penuh dengan positive vibes Alright I think that's all of my video today I hope you guys enjoy and like it And see you guys on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!